selamat menikmati 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 Supaya gereja ini berhenti memuji menyembah Tuhan Supaya mereka itu tidak lagi menjadikan gedung itu sebagai tempat memuji menyembah Tuhan Tidak dijadikan tempat gereja Jadi ibu ini dia berani mengambil resiko Sementara orang masih di dalam memuji menyembah Tuhan Dan dia keluar sendiri Dia dikrumuni oleh wanita-wanita berjilbab dan juga pria-pria yang berpeci dan susnya Ibu ini memohon-mohon Tuhan tolonglah kami Supaya mereka ini hatinya berbelas kasihan Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa beribadah disini Tuhan dan susnya dan sebagainya Ibu ini nangis-nangis saudara Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Saya asumsikan ya Saya duga Ini orang mau nutup gereja Mau nutup gereja, mau berhentikan orang beribadah Tapi ibu inilah yang berani ya menghadapinya Prihatin sekali Prihatin sekali ya Pemerintah harus bertindak ya Supaya tidak lagi terulang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa seperti ini Karena ini sudah berulang-ulang terus terjadi di mana-mana Hampir setiap minggu ada saja peristiwa-peristiwa seperti ini Padahal negara kita ini adalah Negara Pancasila ya Yang berketuhanan yang Maha Esa Dan disitu ada juga Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia Dan juga disitu ada kemanusiaan yang adli dan beradab dan sesuatu macam-macam lah Tapi perbuatan-perbuatan seperti ini menurut saya Perbuatan-perbuatan yang tidak beradab gitu loh Kenapa orang memuji menyembah Tuhan mereka larang Mereka datangi rami-rami Mereka takut-takuti seperti itu ya Mereka kasih sok terapi gitu kan Kalau udah datang rame-rame pakai kerudong Terus yang prianya pakai peci Itu bagi orang-orang yang sedang memuji menyembah Tuhan di gereja Kalau rohnya nggak kuat Tidak ada roh martir itu pasti ketakutan Terintimidasi gitu Ini kan sudah melanggar hak asasi manusia Yang kedua juga sudah melanggar undang-undang dasar 1945 ya Sudah melanggar konstitusi yang ada Harusnya pemerintah ini cepat bertindak Dan juga orang-orang seperti ini jangan dibiarkan begitu saja Bisa kok dicari siapa sebenarnya provokatornya Nggak mungkin mereka kumpul tiba-tiba rame begitu Nggak mungkin Itu nggak mungkin Nggak mungkin Saya nggak yakin Itu pasti ada yang memprovokatori Ada penggeraknya ya Dinamo dinamo dunamosnya Ada penggeraknya Jadi penggeraknya ini Bisa saja kemungkinan-kemungkinan terjadi Karena dia iri dengki Karena ada perselisihan masalah pribadi Mungkin karena juga pemahaman doktrin agama Yang dia miliki itu Seperti itu Sehingga dia ini Tidak bisa membiarkan orang yang beribadah gitu Tidak bisa membiarkan orang itu beribadah Karena mungkin pengaruh-pengaruh tadi Ini provokator ini pasti ada pengaruh-pengaruh itu Sudara Yang pertama Saya kasih tahu Mungkin bisa saja dia Pengaruh karena iri dengki Karena ada perselisihan tertentu Tapi bisa juga Tidak ada karena itu semua Tetapi karena doktrin Ya karena doktrin bahwa Wah Ini orang-orang gereja ini orang-orang kapir Kita harus berhentikan Tentu mereka punya alasan Alasannya pasti selalu SKB dua menteri SKB dua menteri Padahal saya lihat tuh ya Gereja itu ya Itu besar Jumlah orangnya Sudah Banyak sekali yang beribadah di dalam Saya yakin betul itu ya Kalau seratus orang Kemungkinan pasti adalah Bisa lebih lah Ya kenapa sampai Seperti itu ya Ini Sudara-sudari kita yang Berhijab ini Dan yang berkupiah putih ini Kenapa mereka Tidak sadar Apa yang mereka buat itu adalah Menyakiti hati Tuhan Gitu loh Ya Yang mereka buat itu adalah Melanggar undang-undang dasar 1945 Karena Di ayat 29 ya Kalau saya gak keliru ya Disitu jelas ada Ya Pasal 29 Kalau apa ayat 29 Lupa saya Disitu jelas ada Disitu dikatakan Semua orang Dilindungi ya Yang beragama ini Yang memeluk agama Dilindungi oleh Negara Dalam Keyakinannya Memuji Menyembah Tuhannya Tapi kita Lihatkan begini Apa jadinya Seperti ini ya Kita harus Bersuara Supaya Suara kita ini Didengar Kalau sudah didengar ya Itu nanti Urusan Tuhan Bagaimana Menjama mereka Apakah mereka Diam atau bertindak Ya itu Urusan pemerintah lah ya Tetapi kita juga Dijamin oleh undang-undang Untuk kita bisa Bersuara Karena negara kini Bukan Negara otoriter Ini negara demokrasi Ada ham Hak asasi manusia Nah kita doakanlah Sudara-sudara kita ini Yang mengalami tekanan ini Yang mengalami intimidasi Yang juga Mengalami Apa Mengalami Tekanan-tekanan Secara fisikis Semualah Secara fisik Fisikis Semua Kejiwaan Semua mereka Mengalami tekanan Seperti itu ya Sudara-sudara kita Yang Kristen ini Mari kita doakan Supaya mereka tetap Tegar dan kuat Dan kita doakan juga Biar bisa Ada jalan keluar yang baik Sehingga Tetap Mereka bisa Memuji Menyembah Tuhan Di gereja itu Tuhan Yesus Kami bersyukur Atas Apa yang Tuhan Buat dalam hidup kami Tuhan Jamah Semua mereka Mereka Yang Berhijab Yang berkupiah putih Jamah Tuhan Yesus Supaya mereka ini Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Begitu juga Tuhan Yesus Kami berdoa Supaya mereka Bisa Toleransi Tuhan Terhadap Orang-orang yang Beda akidanya Dengan mereka Orang-orang Kristen Yang Ada di video tadi Yang Mereka Diintimidasi Tuhan berikan kepada mereka Kekuatan kemampuan Untuk mereka tetap setia Kepadamu Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Saudara Bapak Ibu sekalian Ini pelayanan kita ya Ini lain lagi Saudara Justru mereka disana Dilarang Tapi kita Gereja tanpa tembok ini Justru Memenangkan banyak jiwa Bani Kedar Rebayot Dan hampir setiap minggu Ada yang dibaptis Sebab saudara Sebelum dunia ada Yesus sudah ada Itu jelas dikatakan Di Wahyu ya Wahyu 1 ayat 8 Wahyu 1 ayat 8 Dikatakan gini Ya Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada Dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang maha kuasa Jadi Yesus itu Ya Itu Alpha dan Omega Artinya Sebelum semua ada Dia sudah ada Ya Dia sudah ada Dan dia Terus ada Dan dia tidak akan Pernah usang Karena Keadaan Karena situasi Karena kondisi Sebab apa Sebab dia Tuhan Yang menciptakan Langit bumi Dan segala isinya Makanya Saudara buka hati Terima Yesus Krius sebagai Tuhan Dan Jusuf Samad Dan alami dia Kalau kau mengalami dia Hidupmu pasti Mengalami perubahan Berikan sorang-sorang Haleluya Haleluya Saudara Saya Ya Eh Lihat Di Youtube Ya Ada Orang Ya Mengatakan Bahwa Yesus itu Utusan Gitu ya Wah Dia ambil ayat ini Sudah Ya Ayat ini ya Saya akan bacakan ya Nah Yohanes Pasal 17 Ayat 3 Ya Inilah hidup yang kekal Itu Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah Engkau utus Sudara katanya Dia utusan Dia gak memahami Bahwa Yesus itu manusia Sepenuhnya Allah sepenuhnya Dia gak baca Ayat 2 Ayat 2 Sama seperti Engkau telah memberikan Kepadanya kuasa Atas segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan Hidup yang kekal Kepada Semua yang telah Engkau berikan Kepadanya Jadi Kalau dia hanya Nabi Dia gak bisa memberikan Hidup yang kekal Saya singkat ajar ini Ya Di saya sudah ada nubuatannya Yesus yang 63 Ini kemarin Karena saya dengar Youtube itu Saya mencoba Mencari ayat-ayat Dan saya temukan Ayat ini luar biasa Dalam segala kesesakan Mereka bukan seorang Duta atau utusan Ya Melainkan Ia sendiri Ianya huruf besar Ia sendirilah Yang menyelamatkan mereka Dialah yang menebus mereka Tuhan itu Saudara Pemahaman orang Israel Ya Tidak ada itu Tuhan mati di atas Apa Tuhan mati di atas golgota itu Tidak ada Tidak ada Pemahaman mereka Menebus dosa itu Dengan cara apa Kalau orang berbuat dosa Yang besar dosanya Kasih Domba Yang kecil kasih bu Burung Potong Terkukur Sekarang itu masih dilakukan oleh Saudara-saudara kita ya Dimana sering ada Yang namanya Korban ya Iya Jadi Saudara Ini Lubuatan tentang Yesus Makanya orang Orang Israel Ini kan Yesaya ini Orang Israel Jadi orang Israel ini Saudara Dia tidak punya pemahaman yang Seperti yang saya katakan tadi Tetapi Ayat ini bilang Melainkan Ia sendirilah Ianya huruf besar Berarti Tuhan Yang menyelamatkan mereka Dialah yang menebus mereka Dalam kasihnya Dan belas kasihannya Ia mengangkat dan mengendong mereka Selama Jaman Dahulu Kalah Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Ya Saya yakin Sehat selalu Ya Ya Nanti ya Anak kecil Nanti saya kasih ya Yang orang Dewasa dulu Udah Udah ya Udah Oh Oh Iya Muat muat Dapat dapat Anak kecil juga dapat Coba Liantar dulu Gampang Gampang Pasti dapat ya Tapi Yang tua tua dulu Ya Indah hidup ini kan Indah kan Makan disini bareng Mana lagi Ah Dapat anak kecilnya Itu ada satu lagi ya Ibu ya Belum Udah 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 Mungkin dia anak Tuhan Gak mau dia Kami juga mau makan ya Artinya Kenapa kami makan Artinya Laper Yang kedua Berarti Yang kami kasih nih Kualitasnya Bagus Hah Jangan Kami mau makan Oh Satu lagi Iya Hah Oh dua lagi Pas Kami juga mau makan nih Betul anak ini belum dapat Oh yaudah ya Oh yang kesaksian lagi Aduh Mana Yudi yang kesaksian Iya Udah Tinggal kita Kurang satu lagi Hah Hah Saya makan dulu juga Haleluya Ayo Kita makan sama-sama Haleluya Oh gini dong Foto dong Eh sini dong Saya makan juga dong Bareng dong Dan juga Sili berganti ya Ada yang sudah Keluar dari wilayah ini Dari kolong ini Karena mereka sudah terima Yesus Dapat pekerjaan Tapi ada yang baru lagi Datang dari kampung Dari Lampung Dari Madura Dari mana-mana Dari Palembang Dari banyak tempat lah ya Terus silih berganti gitu Bertahun-tahun pelayanan kami Begini Doakan Semua pelayanan Terus Berlanjut Dan banyak jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Yesus Tuhan memberkati kita semua Amen